Hai, sorry, this means a four, you were four! Dan itu salah satu objektif yang paling sering digunakan sama beberapa tim. Ya, sebetul sekali. Apalagi sekarang sudah ada Minotaur dan juga Kari yang sebagai Sopima dan Sopap dari Onyx Esports. Dimana itu adalah Tank dan juga Marsman-nya. Tank dan juga Marsman-nya. Kita sudah mendapatkan hero yang dipilih oleh tim Low Free Jaggernaut dan juga Onyx Esports. Semuanya tentu bakal memberikan gameplay yang berbeda. Dimana kalian bisa melihat lebih suka yang mana dari Low Free atau Onyx? Kabe. Agak sulit tapi Onyx. Agak sulit. Lebih suka kepada Onyx Esports. Jadi ini dia hero dari Onyx Esports yaitu Lunok, Chou, Hayabusa, Minotaur dan juga Kari. Yes, sebetulnya. Sedangkan Volfa lebih suka yang mana? Aku jujur suka Louvre sih, dimana dia memainkan DG untuk menetralisir semua pergerakan dari Onyx Esports. Wow, ini dia hero-hero dari Onyx Esports yang sudah kita lihat komposisinya bisa dibilang juga komplit ya Kabe ya. Karena Kabe setuju bahwa hero dari Onyx Esports lebih baik. Wow, sudah terdengar genderuknya. Dan inilah pertandingan pertama. Tapi sebelumnya ini adalah line-up dari Steve Floyd. Low Free Juggernaut yang sudah kita lihat sendiri ada Cloud, DG, Gashen, Leomord, serta Lolita. Kita akan langsung saja masuk ke game pertama atau permainan pertama dari Best of Life Series. Gila kan, caster kita ada Kornet dan juga Ranger Mask. Take it away. Yes, terima kasih lah Rambung Star, KB dan juga Volfa. Dan inilah dia, Grand Final Piala PSG Info 2019. Dan terima kasih banyak telah memberikan kesempatan untuk Kornet Mas Memandu. Dan saya sungguh bagaimana untuk kali ini Bu Kornet. Ya, benar sekali. Dan bisa dilihat di sini, Marsha yang kembali lagi menjadi salah satu support terbaik di Indonesia. Yang memakai hero bernama DG. Yes, betul sekali. Tapi untuk kali ini, Jill sudah berada di dalam rumput. Dia menghilang menunggu momentum di mana Anti-Match mendapatkan Natural Crip untuk pertama kalinya, Bu Kornet. Ya, benar sekali. Dan kita lihat di sini juga untuk mendapatkan gold buffnya Anti-Match ditemani oleh seorang Minotor. Dia juga dibawa satu. Untuk satu tapaknya gold buff didapatkan dengan mudah dari kedua trip. Yes, betul sekali, Bu Kornet. Tapi untuk kali ini sepertinya Anti-Match akan dijaga pergerakannya oleh seorang Drian. Karena Anti-Match memiliki durability yang cukup rendah. Atau pertahanan yang tidak sekuat hero-hero tanker. Oh, oh, Ranger Mas tak pakai buff dari lawan atau dari tim Lufra diganggu begitu saja. Diamankan juga dari seorang Psycho dan UU. Oh my God, Anti-Match yang sudah dapat level 4 kali ini. Di menit yang satu setengah ini, dia sudah mendapatkan level 4 cukup terpauh jauh. Malah hampir sama dengan Kiddo yang berada di sisi mid lane dari tim Lufra, JG. Ya, dan juga di arah bottom lane atau di daerah bawah. What? Bersama seorang Marcia mencoba untuk menyicil turret di arah bottom lane. Mencoba untuk mengurangi setengah turretnya. Dan bahkan di sini. Oh my God, Udil. Dan bahkan ada Drian datang. Dan Marcia seberpantara di sana. Mencoba untuk berikan. Tapi tidak bisa. Close, close. Tidak ada satu hero dari arah bottom lane. Drian masih punya flicker dan bakat di sana. Psycho. Tergena sword spike akan tidak masuk di sini. Masih samarnya batu. Begitu saja. What? Dan kita lihat di sini. Tergilah dua hero. Memangkan wajah juga harus tergumpang. Permainan yang cukup baik. Tapi seperti kali ini akan diamankan juga Drian. Lufra, JG. Berhasil mengamankan empat poin di sisi bottom lane. Kita lihat langsung ada objektif gaming ke arah Tartal dari tim Lufra, JG. Untuk kali ini dan berhasil didapatkan tanpa harus ada gangguan dari tim Monique Esports. Bermain cukup rapi dapat yang dilakukan oleh tim Lufra, Juggernaut di Grand Final kali ini. Langsung mengamankan Tartal. Objektif gaming mencoba untuk kembali ke lane yang masih-masih. Dan bahkan regen darah untuk setiap hero yang kekurangan darah habis giveaway tadi. Tapi Saiko kita lihat time journey udah nyala untuk kali ini. Reverse time tidak berhasil mendapatkan. Tapi Marsha seperti yang akan dipikup dan berhasil. Saiko berhasil mendapatkan Marsha di sisi bottom lane, Bung Cornel. Ya benar sekali. Dan di era mid lane, Udil masih sendirian. Dan bahkan di sini tamusnya juga melawan seorang Rian dan juga anti-mage. Dua melawan satu di era top lane. Melepas gog buff untuk kali ini. Dan ini anti-mage benar-benar bebas banget. Dia lepas sekali. Levelnya terpauh jauh untuk kali ini. Dan Saiko harus mundur. Ada time bomb dari seorang Diki. Dan Sasa masih diberikan waktu untuk farming oleh tim Onyx Esports. Oh oh. Drian tanpa ke HPnya mulai sedikit tapi lebih milih untuk recall. Kembali ke basenya. Dan bahkan ditinggal sendirian dengan Kido. Dan juga Yor menuju ke arah atas. Melihat ada peluang untuk anti-mage di game kali ini. Mulai masuk. Dipantul begitu saja. Dan bakal anti-mage. Tidak disontakan. Tidak disontakan. Tidak disontakan satu untuk satu. Untuk kali ini anti-mage tidak bisa bertahan. Tapi dia berhasil mendapatkan satu poin dari tim LoveroJG. Dan Onyx Esports sudah kehilangan satu taratnya. Ini cukup berbahaya. Di early game tertinggal beberapa ribu metros dari tim LoveroJG. Tidak disontakan di atas tidak berhasil dimenangkan oleh tim LoveroJG. Tapi tim LoveroJG berkesempatan untuk mendapatkan taratnya. Dan di kali ini. Karena masih ada Kido. Reverse time dikeluarkan. Udah ada sandwich dari depan belakang. Gak boleh pulang. Langsung mau jadi goyang. Dan Kido. Langsung dive in. Tidak berhasil. Masih ada order dari seorang Udyl. Oh my god. Masih bisa. Menggocek dari seorang Lunox. Jadi pakai Udyl. Dan bahkan disini. Tartal berikutnya juga sudah mulai muncul. ...mucul di arah atas, belum ada yang berani untuk mengkontes. Dan oh, Taip Zerni masih dihindari juga reverse time dari seorang Digi. Ya, betul sekali. Tapi kita lihat reverse time tidak berhasil mendapatkan Saeko berkali-kali. Ini tandanya, Saeko sudah hafal betul detikan dari reverse time seorang Digi, Bu Cornet. Ya, benar sekali. Dan mulai berkumpul juga teman-teman dari tim Bluffer. Juggernaut yang gak hilangkan ternyata di arah mid-late, satu turret-nya. Ini masih satu untuk satu ya? Oh, dua untuk satu bahkan. Turep ya? Dua untuk satu latihan, Tim Hage sudah berhasil mendapatkan Blade of Seven Seasnya. Dan Gold Bob lagi-lagi didapatkan oleh tim Onyx Eastford. Kali ini Sasa yang berhasil mendapatkannya. Sasa adalah Marsman yang mempunyai damage per second cukup kuat di early game nanti, Bu Cornet. Ya, benar sekali. Dan bahkan di sini, Tim Hage masih ditemani oleh seorang Drian kali ini. Tidak mau dibiarkan. Tertinggal sendiri dan bahkan Marsya-nya yang mencoba untuk nge-push di arah mid lane. Oh, Digi. Buru, kecil, lucu. Dan bahkan ternyata dibuat Space Created untuk Louvre mengambil turtle berikutnya. Dan juga ada anti-mage siapa yang akan mendapatkan turtle-nya. Dan yes, dia mengambil begitu saja oleh seorang Kido. Ya, sebetul sekali karena di situ adalah sesuatu resiko yang cukup besar ketika anti-mage mencoba untuk memaksakan masuk dan mendapatkan turtle dengan reti-mage. Itu bisa kehilangan anti-mage. Dan baik dia tidak kehilangan apapun, tapi dia masih bisa untuk farming. Untuk kali ini shield mengeluarkan imperonya. Dan oh my god, what the top lane harus di pick up. Satu versus satu. Untuk kali ini ada T-5 di bottom lane. Nah, my god bless dikeluarkan. Berhasil mendapatkan rian. Dan kita lihat. Ada Tiger di sana masih mencoba untuk berani kejaran terjecet. Masih bisa survive. Dan Marse nya juga mencoba untuk menarik. Tapi tidak jadi lebih milih untuk mundur kali ini. Tapi untuk kali ini adalah space untuk seorang anti-mage mendapatkan target pertama di top lane dari tim LuperJG. Wow, split boost yang dilakukan cukup baik dari tim Onyx Esports. Mendapatkan dua untuk dua turret dari kedua tim. Dan bahkan di sini mulai berkumpul di arah mid lane. Dan juga dari Kido, Yor dan Hayabusa nya. Mencoba untuk dikejar, mencoba untuk di start. Tapi tidak bisa. Masih terlalu jauh dengan Quad Shadow dan seorang Hayabusa. Tapi untuk kali ini Bungkornet, aku melihat dari kedua tim lebih bermain tidak terlalu agresif. Lebih bermain hati-hati karena mereka tahu ini adalah Grand Final. Mereka walaupun memiliki kesempatan setelah pertandingan ini. Tapi kita lihat ada The Way of Dragon menunjukkan seorang Digi. Tidak ada follow-up time journey itu. Dia niatnya untuk men-trigger time journey. Tapi kali ini Marse dengan cukup sabar masih menahan movement dari seorang Digi. Nah, sekali lagi juga reverse time yang dikasih atau diberikan terhadap seorang Saiko selalu dihindari berkali-kali. Baik sekali penggunaan Shunpo atau skill 2 dari seorang Chou yang dipakai oleh Saiko. Untuk kali ini Wat mencoba Usung mendapatkan bomb off. Tapi kita lihat ada tim M1 blessing 2 yang sudah dipop up untuk kali ini. James melalui bosan dan berhasil mendapatkan seorang Kari. Harus mundur dari tim Oning Esports. Tapi Kiddo... Yang langsung dirantakan tentu saja. 2 hero dari tim Oning harus hilang. Tapi kita di top lane. Anti-Mex. Melahas orang tambun. Mencoba Usung berantakan sejarah ada Shadong Hill. Dan kita lagi mencapai keputan. Dan kita bisa. Anti-Mex. Tapi untuk kali ini Network tidak terlalu berbeda saja. Walaupun poin terpauh 3 yang dimiliki oleh Louvre JG lebih unggul. Sedangkan itu Anti-Mex masih berada konsisten di top lane sana. Dia melihat ada pergerakan dari tim Louvre JG. Yang tidak akan ngebiarin seorang Anti-Mex lebih leluasa dalam farmingnya untuk kali ini. Ya benar sekali. Dan juga kita lihat disini mencoba untuk baiting dari Lord yang pertama. Dan bahkan Anti-Mex akan melawan 2 hero di arah top lane. Di stun begitu saja. Tapi masih belum ada full off damage. Masih ada Taming juga dan Jill. Mencoba untuk mengharap seorang Ayah Musa. Oh masih cukup gesit. Dan dibalikin lagi. Rage juga sudah mulai muncul. Minutmu Rage. Dan ada kedua hero. Dan bahkan disini ada Uniel. Dari belakang mencoba untuk mengajar seorang Tamos. Masih bisa kabur pun mencoba untuk bertahan satu lagi. Kebakar. Dan harus silam. Begitu saja. Tapi untuk kali itu Sasa juga masih mendapatkan Yor. Di sisi jungle. Kali ini Lumber CK sudah kehilangan 2 poin. Dan satu player juga dari ODI Esports harus tumbang. Saiko dikorbankan untuk 2 hero. Oh kita lihat Ria. Terlalu masih dikejar oleh seorang One. Tapi ada Anti-Man. 3 for side. Mereka bisa di naring. Time for Nii. Dan donk Gil. Dari seluruh ayah Musa. Deparkan di sini. Kali ini. Wipe out. 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 Terlambat. Dan Lord. Diabankan oleh Anti-Man. Sertanya pertama kalinya. Nah sudah diadakan. Dia Lord yang pertama. Untuk mempermudah. Nge-push. Dari setiap minion yang mulai besar. Dan juga dibantu oleh Lord. Yang akan hadir di Land of Dawn. Yang sudah didapatkan oleh Nick Onyx Esports. Ya sebetul sekali pokoknya. Tapi untuk kali ini kita lihat. Dimana Rp27.000. Berbanding Rp29.000. Dimiliki Lufra dan juga Onyx Esports. Masya masih menjaga pergerakannya. Dengan cukup aman. Dan fleeting time mudah didapatkan kali ini. Berarti asis dan juga poinnya didapatkan oleh seorang Marsha. Akan sangat sempat tetap. Lagi-lagi. Ninja Hattori. Terlalu sakit damage. Dan bahkan di sini. Dia tidak mau mundur. Dua yang obligat. Mengarah ke Salah Lolita. Ada time journey. Dan bahkan. Hati-meesh. Harus tumpah. Dan kita di sini mencoba untuk membackup. Tapi telat. Tanpa kayak dan udil. Mencoba untuk split push di arah battle lane. Dan yes. Didapatkan dengan mudah. Setelah keduanya. Serangan itu di mid lane. Kita lihat. Ada DMS. Dan di sini. Almoni berhasil mendapatkan. Marsha. Rian dan juga. Psycho. Salsa. Berhasil mendapatkan seorang Marsha di mid lane. Dari Lover JK. Oh my god. Masih bisa bertahan. Pakai dari tim Lover Juggernaut. Dan juga cukup gesit bergerak dari seorang Psycho. Mencoba untuk mengganggu. Menginisiasi. Dan membuka atau men-trigger. Ultimethine journey dari seorang Marsha. Dan ini cukup berbahaya. Ini memasuki menitangka sebelah. Langsung ada The Way of Trigger. Sepertinya kepada seorang Jill. Gak ada follow up lebih. Dan saingan seperti yang tumpah. Star. Rian dan pasir bakat. Disini terlihatnya. Kira-kira-kira numu yang blaze. Dan ada kira-kira satu hero. Dan di lawan lagi. Dan ada kira-kira ini. Devil Hill. Dan di terang kabus. Dan dikejar masih ada blessing duet. Dan mengindar itu saja. Salsa menjaga jarang. Dan bahkan Udil. Mencoba untuk kaburkan ini 5. Melawan 3. Oh my god. Tapi Ultimethine sudah datang untuk kali ini. Mencoba mendapatkan DIGI. Langsung satu kali ini. Dan kita lihat. Hampir saja. Swordspite dari Gido berhasil mendapatkan seorang Ultimeth. Salsa masih mau lebih ternyata. Melawan seorang One. Purify Win of Nature. Tapi kita lihat. They don't kill. Berhasil mendapatkan point. Salsa orang Ultimeth. Dan bahkan disini balikin lagi. Masih ada Udil. Masih ada portal IT. Dan juga kita berhasil mendapatkan. Oh my god. Ultimethine. 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 Ultimethine harus terbikul. Tapi Salsa mendapatkan celah. Ini winter di bottom line. Dari tim Oding isper. Kita lihat dan berhasil. Dia amankan. Salsa. Berhasil mendapatkan. Moment-nya cukup baik. Tapi Saiko. Sudah ada cover. Dan cukup terlambat. Sayang sekali. Saiko. Kita lihat. Timingnya cukup cepat dari seorang Kido. Swordspite. Dan juga Slaughtonnya dipopokan. Cukup cepat. Cukup worth it. Dan dilakukan oleh seorang Kari. Untuk mendapatkan ini. Diterdoret di arah bottom line. Dan untuk lot berikutnya. Masih menunggu sekitar 1 menit lagi. Untuk dilawat. Dan untuk didapatkan. Dan mencoba menghapus. Sekali ini dari teman-teman. Luver Juggernaut. Luver Juggernaut. Kita lihat sudah penasuk. Dan berhasil mendapatkan. Tare pertama di mid lane. Dan Watt. Juga sudah mulai meng-invansi. Jungle dari tim Onyx Esports. Sedangkan itu. Mereka benar-benar masih. Stick together. Lima bersamaan. Tidak ada yang terlalu jauh. Kecuali seorang Watt. Sekarang kita tahu. Watt memiliki mirror image. Dengan mobilitas itu cukup tinggi. Dia bisa melakukan pindah tempat. Oke. Dia akan kembali ke gamenya. Antara Luver melawan Onyx Esports. Yes. Untuk kali ini. Sudah 7 tarian diamankan oleh tim Onyx Esports. Dan Watt masih mendapatkan buff dari tim Onyx Esports. Sudah kali ini. Baru 4 tarian dari tim Lufre. Jgit. Tapi kita lihat network tidak terlalu berbeda jauh. Berbeda hanya seribu rupiah saja. Sedangkan itu kita langsung saja melihat dari rotasi tim Lufre. Cukup berbahaya. Cukup ekstrim. Kenapa? Karena disini Watt agak sedikit jauh. Ketika dari tim Onyx. Mencoba untuk memaksa mendapat war. Disini ultimate dari Digi bisa keluar tanpa adanya fallout damage dari seorang Watt. Lordet. Ya benar sekali. Dan mencoba untuk baiting di arah Lord. Yang kedua kali ini. Masih sabar menunggu mencoba keliring minion juga. Dan lagi-lagi. Mars yang selalu menggunakan reverse statnya. Dan bahkan disini Jillnya sendirian. Hades shadow kill yang masih terlalu tebal dari seorang Jill. Dan kita lihat disini anti-mage. Mencoba untuk memberikan space. Dia dapat beli. Oh my god anti-mage. Kita lihat image persaikannya cukup besar untuk kali ini. Tapi masih bisa survive. Mencoba dipancing. Dan sasa berhasil diamankan oleh seorang hidup. Masih ada seorang Drian dengan minat-minat for ini. Tapi Jagger Dek. Udah keluar untuk kali ini. Harus mundur dan namun flash. Tidak berhasil mengeris siapapun untuk kali ini. Oh dan Drian sekarang disana ada WFG. Mengarangkan seorang Watt. Dan tidak bisa bertahan. Dan bahkan disini Psycho. Mencoba untuk digejar lebih tidak. Lebih memilih untuk memamankan Lord yang kedua. Dari team Lover Jaggernaut. Akankah didapatkan kali ini. Mencoba untuk mengindap-indap. Masih sabar menunggu. Dari team Odenk Esports. Bisa dapetnya mereka melepas Lord yang kedua. Oh my God. Lover Jaggernaut berhasil mendapatkan Lord yang kedua. Untuk kali ini Bung Cornet. Berhasil dilepas oleh team Odenk Esports. Karena dia melihat tidak adanya kemampuan. Betul banget. Sama Lord ataupun split push juga enak. Yep. Dan ini dia. Kita akan langsung masuk saja ke dalam pertandingan pertama. Silahkan Cornet. Dan juga Ranger Mas. Oke. Terima kasih keluarga Mozart. Kami ada juga Volvo. Pembahasan yang cukup menarik. Yang juga tepat sekali. Yang sudah dibahas oleh panelis dan host kita. Yes. Betul sekali. Tapi untuk kali ini kita lihat. Dimana Lord sudah berlenggang bebas. Berjalan di top lane. Tanpa ada pengawal dari team Odenk Esports. Mereka seperti yang akan mengawal Lord. Dan akan menunggu di bibir. Dari best target team Odenk Esports. Ya. Dan kali ini ada tiga hero. Dari tim Lufry Jaggernaut. Dan juga tiga melawan lima. Dan melakukan split push. Di arah bottom lane ada dua hero. Yaitu Cloud. Dan juga Saura Tamus. Ya. Sebetul sekali Bungkona. Tapi disini Sasa akan memberikan damage per segera terhadap seorang Lord. Dan Lord sudah mulai nganggung. Dan tidak berhasil mendapatkan ini. Bitter Tar. Sepertinya sudah harus tertunduk lemas kali ini. Lord yang kedua sudah dihilangkan oleh tim Odenk Esports. Dan sekali masih mencoba untuk bertahan. Dan yes. Diamankan begitu saja Lord. Dan mencoba untuk mencuri buff dari tim Odenk Esports. Dan lagi-lagi Saiko mencoba untuk menginisiasi. Dan selalu menghindari berkali-kali reverse type dari Digi. Dihindari dengan mudah oleh seorang Cong. Selalu hafal timing. Dari seperti yang apa Bungkabe bilang. Disini timing dari tim Odenk Esports. Sepertinya mereka menghitung sepedepinnya dari timing-timing yang dikeluarkan oleh Lover JG. Ataupun dari skill yang mereka keluarkan Bungkornet. Ya benar sekali. Dan inilah dia. Di arah bottom lane juga mulai. Minionnya masuk. Dan bahkan disini bergantian. Lover Juggernaut yang memberikan pressure atau tekanan terhadap tim Odenk Esports. Untuk Wave yang kali ini. Tapi untuk kali ini Malefic Roar dan juga Knuckles of Durant. Sudah dinyamankan Udil dan juga seorang anti-mage. Yang tadanya Lover JG. Tammus ataupun Lolita sekalipun tidak bisa menahan damage. Karena armornya akan dipecahkan oleh Blood of Seven Seas. Dan juga Malefic Roar Bungkornet. Oh mulai terjadi team fight. Tampaknya disini langsung disatkan misalnya Saiko. Dan bahkan kita lihat dia harus hilang. Masih ada immortality. Dan masih ada melingkar. Dan kita lihat Dominion Blanker kena satu hero. Masih ada reverse sign dan masih bisa bertahan. Lebih memilih untuk kabur. Untuk merijendara hanya dari tim Odenk Esports. Wow suatu kerugian dimana Saiko harus kehilangan. Dan immortality-nya harus pecah di team fight yang tidak cukup sepadat. Kenapa? Karena tidak ada tim baku dari tim Lover ataupun Onyx yang mencoba melawan. Disini malah tim Lover yang bebas mengambil seorang Saiko Bungkornet. Waktu sudah menunjukkan 18 menit permainan untuk game yang pertama. Benar-benar match yang sangat amat amat kerap kali ini. Dari kedua tim. Satu sekali sedangkan itu Udil masih menjaga rotasi di top lane. Walaupun dia gak punya basic attack yang cukup tinggi. Tapi dia benar-benar harus melakukan clearing minion seorang diri. Karena kita lihat dari timnya masih melakukan rotasi. Menjaga peredaran dari minion di sisi bottom dan juga mid lane. Yap dan juga stuck. 10 stuck dari seorang Cloud masih dipertahankan oleh seorang Watt. Masih menunggu timing yang tepat. Dan bahkan Lord yang ketiga akan muncul sebentar lagi. Dalam hitungan 30 detik lagi. Dan sepertinya di Lord kali ini. Di Lord yang ketiga akan coba team fight dari tim Onyx Esports. Gak akan melewatin dengan gitu aja. Tapi masih lagi-lagi buff yang diamankan oleh tim Lover JG. Tidak berhasil dicuri oleh Anti-Mage. 20 detik lagi menuju Lord yang ketiga. Masih mencoba untuk bertahan. Masih diberikan tekanan yang cukup berat untuk tim Onyx Esports. Masih mencoba untuk sabar menunggu dari kedua team. Tidak mau terburu-buru atau terculik satu hero pun. Yes, di menit yang ke-19 ini. Lord sudah menunjukkan 59 ribu untuk Lover JG. Dan 54 ribu untuk Onyx Esports. Dan kita lihat Bapak Lord yang terhormat sudah datang. Untuk kali ini. Land of Dawn dan masih menunggu. Tapi untuk yang Lord yang ketiga. Karena semakin tebal. Seperti level sudah dibahas oleh Volva dan juga KB. Semakin lama Lordnya akan semakin tebal dan semakin sulit untuk dihancurkan. Tapi untuk kali ini kita lihat di situ. Wad sudah mencoba untuk melakukan poke damage terhadap Lord yang ketiga. Yang cukup keras. Yang bukan terbuat dari tanah liat untuk kali ini. Benar sekali. Dan dia sendirian. Kekuatan dari Marsmen dan bahkan Minot Furi. Terkata seorang Yor. Bahkan di sini mencoba untuk bertahan. Dirisir kembali Lordnya The Time Journey. Dan lagi lagi ada basic quest. Dari tanah. Wad dan bangan. Sain poin yang juga akan silam. Lumpur. Jangan lalu. Menambahkan dua hero dari T-Coding Esports. No May on Blast default. Pertama kali ini tidak berhasil menerkeluarkan siapapun. Dan kita lihat. Rian keluargan motivation roll. Untuk memberikan distraction. Agar anti-match bisa mundur. Di sini masih mencoba dikejar dan monster poin. Didapetkan seorang kido. Anti-match. Jill lagi-lagi akan mengejar seorang anti-match. Dan seperti akan ada one by one untuk kali ini. Bo Kornel. Kejar ninja, Tori. Mau kemana dikejar putusnya oleh seorang Jill. Dan bahkan Lordnya terbuka bebas tim Lumpre. Didapetkan dengan muda. Lordnya ketiga. Dan bahkan di sini anti-match. Dan ada Marsha. Apakah reverse time bisa sampai dan tidak bisa masih. Dan Coach Edo udah masih bisa bertahan. Yes, betul sekali. Dan anti-match berhasil. Untuk pulang ke base target dari tim Onyx Esports. Historian Ternayar. Pintang tabung tangannya. Wow, 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 wow. Ini yang akan menjadi push. Yang sangat amat berat untuk mendefense dari tim Onyx Esports. Karena Lord yang ketiga sudah mulai berjalan. Dan lagi-lagi ke arah top lane. Yes, betul sekali. Karena di sini top lane mungkin adalah target pertama. Yang dipecahkan ke arah ini meter dari tim Onyx Esports. Yes, yes, yes. Masih menunggu tabak ya. Lordnya dibiarkan begitu saja. Tidak dibantu push. Dan mencoba untuk getter. Berkumpul dari kedua tim. Mencoba untuk mendapatkan buffet terlebih dahulu. Dan bahkan di sini. Oh, diberikan kepada Watt sebagai marksman. Untuk di late game. Apakah di sini akan menjadi push. Yang cukup mudah untuk Lumpre. Yes, Watt udah minum jus. Jus stroberi sedangkan di sisi lain Onyx Esports. Belum ada jus stroberi dari sisi Sasa. Dan Lord sepertinya setelah lagi akan memasuki ini. Minter taretan udah mulai ngamuk. Lord kali ini yang ketiga. Oh my God. Udah mulai dipopat. Mas, Yornya tersebut. Mas, Yornya tersebut. Mas, Yornya ada tim jerti. Nah, kita lesi di nominan BLEAM. Tari kata-kata dua ini. Wister terkeon. Mas, Yornya tersebut. Dan berangkatnya di DM. Dan di Onyx Esports. Dan mencoba untuk tim Lumpre pundur. Watt ya, masih ada importality. Mas, Yornya tersebut. Tiga, bisa. Tiga poin. Jakin hasilnya tersisa. Satu, dua, Yornya dari tim Lumpre. Mengelejar seorang Watt. Mencoba untuk kabur. Mas, Yornya importality. Sasa melawan seorang Watt. Dan mencoba untuk gocek di sana. Mencoba untuk kabur. Watt, 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 Watt. Saiko, tapi sepertinya gak akan melepasin seorang Watt kali ini. Masih mencoba dikejar. Saiko, masih mau lobi. Dan ternyata, Team Onyx. Oh, baik-baik. Masih bisa bertahan di Lumpre. Yang ketiga. Oh, tertangkap. Jil, 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 Jil. Ketiga. Ketiga. Ini ketiga. Dan kita lihat gocekan maut dari Watt. Kelok kecilan. Yang dimana kita berasa pulang ke best target lagi dari Lumpre JG. Ini permainan ala Messi versus Ronaldo sepertinya, Pung Kornet. Nah, sekali. Pertanyaan cukup keras dari ke-25 menuju menit 24 di game. Yang pertama, best of five series. Guys, sepertinya besok kita akan gak bisa ngomong lagi ya, Pung Kornet. Seru untuk kali ini, Pung Kornet. Dimana baru menit yang diunggul tiga. Dan dari kedua tim masih memiliki posisi yang sama. Neto tidak berbeda jauh walaupun untuk kali ini Lumpre JG diunggulkan dengan 4.000 netwon. Iya, benar sekali. Dan kita lihat juga dari tank-tank yang sudah mulai cukup tebal. Immortality Gaming juga sudah dibeli dari setiap hero untuk setiap tim dari Grand Final kali ini. Tidak mau terculik dengan mudah. Iya, sebetul sekali. Dan Kido udah minum soda gembira untuk kali ini. Yang dimana damage-nya akan lebih sakit lagi. Meskipun ada Atina Shield dari seorang Psycho ataupun Brian. Ini akan tembus, Pung Kornet. Karena ada soda gembira yang sudah diminum oleh Sarkido. Benar, Zadir Network-nya juga udah menuju ke 80.000 dari kedua tim. Dan bahkan Lord. Yang keempat, sudah mulai masuk di 20 detik lagi. Iya, tapi untuk kali ini apakah rekor pribadi saya akan lepas ya? Karena saya pertama kali nge-cash terlama 7 Lord yang didapatkan dari satu pertandingan. Oke. 40 menit. Menuju Lord keempat kali ini dalam hitungan 7 detik. Dan tampaknya kali ini kita harus mengucapkan kembali untuk Lord kita. Ini keluarganya Bapak Lord ya? Keluarganya Bapak Lord. Iya, Om Lord yang terhormat. Omnya Lord? Iya, Omnya Lord yang terhormat untuk kali ini. Bukan Bapak Lord, Bapak Lord yang terhormat tadi udah. Oke, liat nih darahnya. Nih, aku penasaran geprakannya nih ya. Ini, ayam geprek nih. Ayam geprek nih dalam hitungan 3, 2, 1, survei, mempupikan nih. Dua bar langsung hilang di sini. Tapi kita sepertinya melihat ada tim Onyx Esports yang sudah siap untuk menghalau pergerakan dari tim Loh Pro JG. The Wild Dragon ditujuhnya untuk kali ini. Belum ada, Pop of Time 30 udah berwarna. Tidak berhasil terhormat. Dan bahkan di sini tidak ada kombo lagi dari tim Loh Pro JG. Langsung dibalikin, diserang balik. Anti-Bank. Rian! Dan di sini 2 minat pulih. Dan bahkan ada basic duit. Dapatkan double kill dari seorang Ayah Pusa. Oh my God, tapi Sasa kita lihat. Masih memberikan damage per second-nya. Terhadap seorang JG. JG udah mulai pecah tuh kali ini. Dan Imortal udah pernah pecah. Marsha masih bisa survive. Dan Rian, anti-bass. Wangan diapalkan. Langsung di depan bibir dari Loh Pro JG. Oh my God. Dan kita lihat di sini. Tidak ada minat menulai masuk. Dan bahkan 3 hero harus hilang. Tersisa tamus. Dan juga suara Tigi. Satu gerobak. Satu ketampung. Dari tim Oden. Apakah bisa? Objektif, Benway. Oh my God. Tigi juga harus hilang. Minat udah mulai masuk. Minat, Oden. Kisoo. Berhasil mendapatkan poin pertamanya. Untuk kali ini. Poin pertamanya didapatkan. Tidak dengan mudah. Pertama kalinya Onyx Esports. Terseok-seok di Grand Final. Piala Presiden Esports 2019. Dan mari kita panggilkan lagi. Clara, Volva dan juga KB. Silahkan. Wow, wow, wow. Game yang begitu intens membuat permainan Mobile Legends yang seharusnya hanya belasan menit menjadi.